Negeri Hatiwe Besar mulai percantik kawasan Monumen Ambon City of Music Pemerintah Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku fokus mempercantik Monumen Ambon City of Music, salah satu ikon wisata kota Ambon Penataan Monumen Ambon City of Music agar lebih berkembang guna menarik minat wisatawan karena letaknya strategis sebagai gerbangnya kota Ambon Penataan ini mulai dirintis pemerintah dan warga desa Hatiwe Besar secara sua kelola nantinya untuk melengkapi sarana dan prasarana termasuk membangun sejumlah fasilitas dalam kawasan Monumen tersebut Pejabat Kepala Pemerintah Negeri atau KPN Hatiwe Besar, Eric Van Romm, mengatakan Penataan dilakukan oleh pihaknya tersebut meliputi pemasangan lampu jalan, pengocetan Monumen, dan penataan area kuliner agar semakin menarik minat pengunjung Dijelaskan Van Romm, penataan kawasan Monumen Ambon City of Music nantinya diintegrasikan dengan pemberdayaan UMKM Sehingga dampaknya selain meningkatkan PAD bagi negeri Hatiwe Besar, juga meningkatkan perekonomian warga yang ada di sekitar kawasan itu Hari ini kita melakukan pembersihan, pengecatan, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan penataan wilayah ini secara baik supaya minimal ambositor musik ini yang ada di Hatiwe Besar ini memberikan dampak positif bagi pemerintah kota masyarakat, tapi juga bisa ada posisi masyarakat di negeri Hatiwe Besar Jadi ini bukan saja fisik tulisan Ambon City of Music yang kita berbaiki tapi juga wilayah sekitar Ambon City of Music termasuk para orang yang berusaha disini agar kita buat secara baik supaya menemang orang bisa hadir datang di negeri ini menikmati suasana atau pendana di sekitar ini Sekretaris Kota Ambon Agus Riri Masih memberi apresiasi positif kepada pemerintah negeri dan warga Hatiwe Besar yang mau berinovasi, menjadikan kawasan monumen sebagai salah satu destinasi wisata kuliner baru di kota bertajuk Manise itu Diakui banyak sumber pendapatan desa, terutama pada sektor wisata, belum dikelola dengan baik Namun melihat antusias warga Hatiwe Besar untuk membedah kawasan monumen menjadi kawasan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat perlu diapresiasi Menurut sekot, akhir-akhir ini sangat diminati oleh wisatawan yang rindu pada alam terbuka Interaksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal, hal ini menjadi daya tarik tersendiri Diakui, mengelola potensi desa untuk dijadikan tempat wisata merupakan hal yang cukup sulit jika seluruh masyarakat tidak ikut mengambil peran dalam mengelola Olehnya itu, warga diminta bersama pemerintah negeri setempat dapat berkolaborasi untuk menjadikan kawasan monumen Ambon City of Music sebagai destinasi wisata yang menjanjikan Pemerintah negeri membuat sesuatu yang menarik sehingga orang datang disini juga bisa menghasilkan buat negeri ini Tadi Pak penjabat keseluruhan saya bahwa nanti kita akan pasang lampu Pasang lampu supaya kelihatannya luar biasa Bahkan di bawah Ambon City of Music ini yang di depan itu laut itu ada tempat ruang untuk nanti mau bikin kayak kafe-kafe gitu Ya, kafe-kafe tempat nongkrong untuk orang minum kopi ya Sambil layak musik misalnya contohnya Dan itu kan bisa menghasilkan PAD buat Ya nanti terserah mereka, mereka mau kerjasama dengan BUMDES atau dengan siapa Ya itu kita kembalikan kepada pemerintah negeri Diketahui pemerintah kota Ambon akhir tahun 2012 Membangun Monumen Ambon City of Music di kawasan Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk, Ambon Pembangunan Monumen Ambon Kota Music merupakan kerjasama Pemkot Ambon dengan PT POS Indonesia Bertujuan mengingatkan warga kota dari waktu ke waktu bahwa penetapan Ambon sebagai kota musik merupakan kerjasama masyarakat dan pemerintah Pembangunan Monumen ini juga bertujuan menginspirasi generasi muda untuk menyalurkan bakat seni Sesuai talenta orang Ambon yakni di bidang seni Monumen Ambon City of Music ini memiliki jarak tempuh 10 km dari pusat kota Ambon Icon wisata ini berhadapan langsung dengan pantai yang menghadap pusat kota di seberang teluk